Pemeriksa sebelum pandemi, seorang pengusaha perawatan bulu anjing rajin berkeliling Harlem, New York dengan mobil van-nya, memberi layanan gratis kepada pemilik binatang peliharaan yang tak mampu. Nyaris bangkrut akibat pandemi, bisnisnya kini bertahan berkat bantuan komunitas yang tak lupa dengan jasanya. Selama pandemi, banyak orang kesulitan memotong rambut mereka sendiri. Apalagi, memotong rambut anjing peliharaan mereka. Tak ada yang lebih terkenal di kalangan pemilik hewan peliharaan di Harlem, New York, selain Brian Taylor, penata rambut hewan bersertifikat. Dari mobilnya yang didesain khusus, Brian merawat bunuh hewan-hewan peliharaan. Setelah selesai, para majikan bisa mengambil hewan peliharaan mereka di rumahnya. Selama pandemi, bisnisnya anjlok. Namun, pelanggan setia dan warga setempat memberinya donasi dan kupon belanja. Brian lantas menggunakan donasi yang diterimanya untuk merawat anjing-anjing warga yang tidak mampu membayar jasanya. Mengemudi mobil fannya, ia keliling kota merawat hewan peliharaan milik warga yang kesulitan ekonomi. Laman donasi GoFundMe-nya pun telah mengumpulkan dana yang cukup untuk memulai kembali tur perawatan bulu hewan. Pria asal Sierra Leone ini selalu menyukai anjing. Namun, tidak diperbolehkan memelihara saat kecil. Ini adalah sebahagian religi muslim kita bahwa anjing-anjing ada di dalamnya. Jadi, ketika saya datang ke sini, sekitar 15 tahun, kawan-kawan saya dan saya mengembalikan anjing. Dan ketika kami mengembalikan anjing, kami mengembalikan anjing selama tiga bulan saya di rumah saya. Karena saya ibu menemukan dari bau-bau-bau, jadi kami harus menemukan rumah untuk anjing-anjing. Dan saya pikir pada saat itu, saya mengembalikan diri dalam pikiran saya bahwa satu hari saya akan mempunyai anjing-anjing saya sendiri. Ibunya ingin ia menjadi bangkir, tapi Brian justru mendaftar ke sekolah perawatan anjing. Biasa perawatan di seluruh Amerika sangat sukses, karena ada lebih banyak 100 miliar anjing dan kawan. Dan ada lebih banyak 300 miliar orang. Ada tidak cukup kawasan perawatan anjing selama-lamanya. Dan saya pikir, semoga, kami bisa mengembalikan anjing-anjing-anjing di industri. Brian lega bisa mempertahankan bisnisnya selama pandemi. Dan senang melihat bisnis lain kembali bangkit menuju kondisi normal. Dari Kota New York, VOA.